Intro Ratusan pelajar baik TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah mengikuti lomba kaligrafi mewarnai dan bercerita di Aula Rumah Pejabat Bupati Kapuas pada Minggu 27 April 2024 Lomba yang dibuka secara resmi oleh Pejabat Bupati Kapuas diwakili Kepala Dinas Karsipan dan Perpustakaan atau Disar Pustaka Kabupaten Kapuas Suwarno Muriat tanpa keratusan pelajar penuh antusias membuat kaligrafi mewarnai yang sudah disiapkan oleh penitian maupun bercerita di hadapan Dewan Juri Kegiatan ini bukan kerjasama secara LPD dan pengerak-pengerak Kabupaten Kapuas Ini salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Kapuas menunggu semakan, minat, bakat, dan potensi anak-anak dalam bidang kaligrafi maupun kebijakan mahasil lainnya Dalam kegiatan tersebut, peserta pelajar yang mengikuti sebanyak 237 peserta yang terdiri dari tingkat TK sebanyak 99 peserta tingkat SD 49 peserta tingkat SMP 43 peserta dan tingkat SMA 31 peserta Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantengah, Antara TV, Al-Ihwan mewartakan